Terima kasih. Aku tuh ketemu sama Bang Manai waktu dia lagi teroplin di Makassar. Terus catan di IG ketemuan banyak juga YouTuber di sana. Main deh bareng Bang Manai. Habis main sama Bang Manai, terus ditanyain siapa tim kesukaan lah atau mau join ke situ. Aku bilang ke Ivoz, tiba-tiba aku kan lagi latihan sama tim lah ya. Kira-kira jam 1 malam tiba-tiba ditelepon. Aku juga sempet kaget karena lumayan ke Manai nelpon jam 1 malam. Ternyata diajakin nge-team. Awalnya saya ikut turnamen sama Bang Manai. Berapa bulan gitu, terus karena cocok gitu akhirnya ditarik ke Immortal. Jadi dulu tuh waktu pas sama tim offline, tim aku deket rumah. Maknanya hubungin aku, dan lu masih bisa main FF nggak gitu ya. Masih, coba nih tolong bawa anak-anak Ivoz Junior. Jadi dulu namanya Ivoz, nama timnya Ivoz Junior. Let's go, let's go, let's go. Langsung meluncur kita kali ini ya. Masih gua rasa udah ada konfirmament. Baik peran diisi, tapi Blue Zandermesh juga banget terjadi. Foundation terjadi pertempuran. Hunter Ivoz Immortal dan juga teman-teman Dewa United harus tumbang. Tulurit Gaming. Jadi sama Raja berat-berat banget. Satu, dua, warna sangga. Biasi ada diara di belakang. Tapi lu lihat Ivoz Immortal diratakan. Ivoz Immortal diratakan. Saya awalnya kayak merasa kurang cocok gitu mainnya sama mereka. Karena ya belum terlalu kenal lah gitu. Kemistrinya belum dapet. Aku disuruh jadi SC gitu. Dikasih kepercayaan. Dan Alhamdulillah bisa bawa mereka. Tapi kadang-kadang bawa cilnya kurang percaya. Kadang-kadang kurang percaya gitu. Juh, nama diras. Eh, datang. Ah, Allah datang. Ya, enggak, boh. Oke, ya, benar. Terang sih, kita tuh masih apa ya. Setupnya kurang gitu kan. Setup kurang. Habis ngeratain satu squad. Langsung pada fokus nge-rooting. Nggak ngejagain. Ada temen yang kenok. Terus sudah rata. Pada nggak ada yang nge-cover. Jadi pada masuk. Sulitannya mungkin di bocil-bocilnya sih. Kayak masih kurang percaya ke aku gitu. Dia tuh, apa ya. Udah liat senjata. Musuhnya juga udah liat. Dia langsung turunin bareng aja. Jadi dua-duanya langsung diambil. Aku juga udah kenokin atuh. Sekarat atuh. Kenok dua lah ya. Jadi sisa dua orang. Terus diratain lah. Itu mungkin karena kurang fokus sih. Karena nggak tahu ada musuh juga di belakang. Tiba-tiba ngambil senjata gitu. Kalau sudah tusun itu pada ngeluh. Terus disitu saya masuk. Ngasih support. Ngasih motivasi. Ngasih arahan. Harusnya begini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan merenka mendengarkan. Dan disitu. Muka-muka makinnya langsung pada semangat. Setupnya aja belum terlalu benar. Jadi kita disini sedang memperbaiki. Cara setupnya. Cara ngeras. Dan untuk masalah cara defensif. Menurut saya udah bagus. Masih cukup. Masih cukup. Masih banyak. Harus banyak belajar. Kalau dievaluasinya. Kita ini lebih ke setup lagi. Kayak planningnya. Misalkan. Kayak tadi tuh match terakhir. Abis ngeratain. Terus kita. Dia. Apa. Didatangin kan. Sama poin yang di atas. Udah mulai kebentuk sih. Cuma. Ya. Mungkin ada miskom gitu. Dikit-dikit. Kalau. Kalau. Apa. Kalau kita. Mau nge-push. Atau gimana. Itu udah bagus banget. Cuma kalau. Setup. Depensinya itu masih kurang. Kan ini anak-anak masih pada. Umurnya masih pada kecil ya. Masih belasan tahun. Ya. Paling. Karena mereka masih anak-anak. Jadi masih pada egois lagi. Cuma ya. Gak ada masalah sih. Untuk sampai saat ini. Itu awalnya. Si kapten. Suruh kita. Ambil situ aja. Lalu juga. Udah double waretah. Udah banyak peluru. Jadi nahan di situ aja. Di situ. Ada tiga mobil tuh. Jadi kita taruh mobilnya tuh. Secara. Apa ya. Ngejegat. Ngejegat musuh sih. Jadi habis itu. Tiba-tiba ada musuh nih. Terus nabrakin. Aku hancurin. Ternyata di bawah kita. Ada dua orang juga turun. Aku sprayin. Yang di depan. Tiba-tiba dia dateng. Eh tiba-tiba kehokian muncul. Percaya sih. Aku percaya. Kita bakal bisa juara. Karena tusun sih kak. Habis tusun tuh evaluasi. Habis itu harus gini. Gini. Jadi ya. Soalnya sih emang. Di komunikasi. Karena kan. Setiap tim tuh masih. Mungkin ada masih rasa baper. Ketika dibentak. Itu aja sih. Masalahnya komunikasi. Tapi disitu langsung. Apa. Ada saya. Di sebelahnya ada saya. Saya bantu omong. Baik-baik. Gini-gini. Gini. Dan udah langsung diredah. Bisa nerima. Nerima aku apa adanya. Oh disimah. Ini sih kak. Saling ngebantu. Satu sama lain. Kalau untuk aku targetnya sih. Juara intim lah. Sekarang aku udah bawa nama Ivoz kan. Juara FNML Divisi 2. Yang jelas. Menjadi kapten itu emang. Tanggung jawabnya besar. Apalagi kan. Ngebawa nama Ivoz. Yang pasti kita akan. Latihan terus. Kerja keras. Sampai. Juara. Juara itu nomor satu. Juara itu satu. Juara itu bukan ada dua. Tetap semangatin satu sama lain sih. Misalnya ada temen yang ngedon. Semangatin gitu. Biar. Kemestrinya ketemu. Membangun. Membuktiin nih gitu ke dia. Bahwa timku nih. Bukan sembarangan gitu. Amin. Amin luah selesai. Ivoz. ROT! Ini dia. Ibot Immortal. Berhasil. Mendapatkan. Buya. Alhamdulillah. Masih di peringkat satu. Dan target kita di minggu ke depan. Mungkin kita bakal konsisten di peringkat pertama dulu. Kita ngejar juara grup dulu. Biar bisa lolos ke grand final. Yang pasti kita ingin posisi pertama dan masuk ke grand final. Karena untuk saat ini kita posisi satu tapi dengan poin yang sama dengan posisi nomor dua. 64 poin. Nah untuk week ketiga kita akan bermain objektif. Tetap konsisten. Mudah-mudahan dapat 20 poin. Dan untuk di atas pucuk. Untuk Ivoz Immortal yang pertama mans. Terus berjuang. Bawa anak-anak sampai juara DGWB. Dan untuk Adam. Tolong dibiasakan. Pake headset kalau main. Karena mereka. Karena dia gak pernah pake headset kalau main. Untuk Jujun juga dia tipenya agak baper kalau dibentak sedikit. Jadi usahain sudah dewasa. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Untuk Rasha tetap semangat. Jangan nge-troll terus. Jangan sendiri-sendirian. Untuk Ivoz Immortal semangat. Mudah-mudahan mimpian kalian tercapai. POS. Buat Ivoz PEMS. Jangan lupa dukung Ivoz Immortal di DGWB. Untuk Ivoz PEMS. Jangan lupa untuk dukung Ivoz Immortal di DGWB dan FSRN. Oke. Ivoz. Roar. Jangan lupa untuk dukung Ivoz PEMS.